Alamkah indahnya Orang yang sibuk dengan da'wah Karena biasanya dirahsia Allah Ini rahsia ya, rahsia Allah Tapi Allah terakhirkan rahsia ini Allah akan matikan seseorang Sebagaimana kebiasaan hidupnya Orang yang sibuk da'wah kemungkinan besar mati lagi da'wah Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi ibadah Orang yang sibuk zikir kemungkinan besar mati lagi zikir Orang yang sibuk baca Al-Quran kemungkinan besar lagi mati lagi tilawah Orang yang sibuk berkhidmat membantu umat Kemungkinan besar dia mati dalam menolong orang Dan berkhidmat kepada umat Begitu juga ahli maksiat Orang yang sibuk maksiat Kemungkinan besar mati dalam maksiat Maka mulai hari ini sudah lah Taubat yang lalu biarlah berlalu ya Bang, taubatnya jangan main-main bang Dulu maksiatnya sungguh-sungguh Taubat harus sungguh-sungguh juga Waktu maksiat sanggup bayarin orang Ayo, kau tahu dulu kita Tidak ada duit bang, hanya bayarin Sekarang waktu taat kita bayarin Kemana bang, umroh dulu kita Ayo, berangkat, saya bayarin Siap gak, bang? Nah itu guna harta, bang Cari harta sebanyak mungkin Gunakan seperlunya sisanya Visabilillah Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya besar Bukan orang yang mobil yang mewah Bukan orang yang perhiasannya bagus Mohal tasnya branded Ratusan juta, miliaran Bukan itu orang kaya Orang kaya itu siapa? Sepetpa orang! disini mungkin ada yang lagi happy-happy nih jangan terlalu happy biasa entar lagi mati ada yang lagi galau suntu nih lagi galau dia putus cinta aduh pusing saya bang kita rindu sama dia dirindu sama orang hancur hati dunia itu begitulah tempat menangis tempat kecewa tapi jangan terlalu sedih juga karena itu enggak lama ntar lagi mati sementara saja ada anak muda jalan di satu kampung haus dia mampir ke satu gubur reyot dia ada nenek-nenek tua di dalam gubur dia kena bang cucu duduk disini makan minum apa sih nenek tadi pun keluarkan candy berisi air minum minum nak minum lah istirahat disini sedang dia minum nampak foto klasik hitam putih pak cantik itu orang di foto itu anak muda tadi langsung mengganti posisi duduknya berharap jangan-jangan ini jodoh saya maka nenek tadi pun datang dari mana nak kamu jalan capek kemudian saya musafir Nek Nenek disini sama siapa cucunya dimana cantik cucunya bukan cucu itu foto saya dulu waktu muda Allahuakbar Allahuakbar ya pak ini ganteng-ganteng semua waduh idola-idola remaja semua tapi siapa menahan rambutnya biar gak putih gigi biar gak goyang pinggang biar gak bongkok dunia ini apa kenikmatan yang sedikit sekarang dunia nyata akhirat cerita gak lama lagi akhirat nyata dunia tinggal cerita ya buatlah persiapan orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW siapa mereka adalah orang yang paling banyak zikrul maut orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya Allahuakbar Allah telah menciptakan satu makhluk yang bernama waktu dan Allah bersumpah berkali-kali demi waktu itu wal fajar demi waktu fajar wal duha demi waktu duha wal asar demi waktu asar wal lail demi waktu malam seakan-akan Allah menjelaskan hai manusia ini waktu makhlukku tak punya perasaan dan suatu hari dia akan menggilas semua yang bernafas suka atau tidak suka siap atau tidak siap rela atau terpaksa oh tunggu dulu melekat maut aku mau menantu dulu aku mati tak ada cerita jangan sekarang jangan sekarang aku mau bayar hutang dulu gak ada cerita datang perintah tangkap tangkap berapa banyak orang yang hari ini hadirnya sekalian dia keluar dari rumahnya di pagi hari bersenda gurau dengan anak istrinya pak dia keluar dengan berjuta rencana dimenanya ingin ini ingin itu ingin begini ingin begitu ingin ke sini ingin ke situ macam-macam rencana dia dan dia tidak tahu ternyata namanya sudah dalam genggaman melekat maut yang harus berangkat hari itu ke akhiran kematian mengejar kita malekat maut itu 70 kali setiap hari menatap muka kita wah cuma kita gak lihat bahwa tiba-tiba penangkas sakit tiba-tiba jantung berdebar-debar udah terasa dia pak udah mulai nampak anda terasa ini iya satu hari 70 kali alangkah indahnya orang yang sibuk dengan dakwah karena biasanya dirahsia Allah dirahsia ya rahsia Allah tapi Allah terakhirkan rahsia ini Allah akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi ibadah orang yang sibuk zikir kemungkinan besar mati lagi zikir orang yang sibuk baca Al-Quran kemungkinan besar mati lagi tilawah Orang yang sibuk berkhidmat mematuh umat Kemungkinan besar dia mati dalam menolong orang Dalam berkhidmat kepada umat Begitu juga ahli mahasiat Orang yang sibuk mahasiat Kemungkinan besar mati dalam mahasiat Maka mulai hari ini Tawbat yang lalu biarlah berlalu Tawbatnya jangan main-main Dulu mahasiatnya sungguh-sungguh Tawbat harus sungguh-sungguh juga Waktu mahasiat sanggup bayarin orang Ayo kota dulu kita Tidak ada duit bang Sekarang waktu taat pun kita bayarin Kemana bang? Umrah dulu kita Ayo berangkat saya bayarin Siap gak pak? Nah itu guna harta pak Cari harta sebanyak mungkin Gunakan seperlunya sisanya Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya besar Bukan orang yang mobil yang mewah Bukan orang yang perhiasannya bagus Mual tasnya branded Ratusan juta miliaran Bukan itu orang kaya Orang kaya itu siapa? Orang yang sudah berapa banyak Masjid kau bangun? Eh Sudah berapa anak-orang yang anak yatim Yang kau sekolahkan sampai menjadi Hafiz Al-Quran jadi ulama Sudah berapa ratus orang yang kau berangkat dengan haji dan umrah? Sudah berapa banyak madrasah yang kau support Bantu biaya bulanannya? Itu orang kaya pak? Ini rumah besar Mobil mewah Ke Mekah belum pernah Apa masalahnya? Nah gak apa-apa yang sudah terjadi sekarang taubat pak Berangkat dari ini Pulang dari majid ini yang belum pernah pergi berziarah ke Mekah Nabi ke Madinah Bapak-bapak yang ada kemampuan yang berangkat Ada harta Tapi belum pernah pergi umrah Pulang ini daftar langsung umrah Ya Mau umrah gratis sama saya? Boleh Nanti kita ketemuan di depan Kak Bah Nanti kita bareng-bareng muter Gratis gak bayar pak? Ya Kalau terbangnya bayarlah Nanti kan hotel bayar kan bukan punya saya kan? Tapi kalau umrahnya gratis Benar Gak bohong Bukan hoaks Semua jamah saya undah umrah gratis Ya Sebelum mati Sempurnakan iman Eh Allah tak menerima imannya bercampur dengan kesyirikan Sebagaimana kita tidak mau menerima minyak bercampur dengan air Kita beli beras bercampur pasir Gak mau Harus murni itu Iman Sempurna Tanpa kesyirikan Yang kedua Orang yang sebelum mati Sempurnakan amal Sunnah-sunnah Nabi Wih Jangan sampai pak Udah tua Masih minum tangan kiri Bikin malu Malu sama cucu Minum sini tangan kanan Dilihat airnya Megang tangan kanan Satu hadis Nabi Melihat minuman Dua hadis Nabi Jangan meniup minuman Kalau panas Tiga hadis Berapa hadis kita amalkan pak? Baca Bismillah Empat hadis Minum jangan seperti onta Minumnya udah kan Bismillah Alhamdulillah Tiga kali Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Itu cara Nabi Minum Bahkan kalau gosok pun diajarkan Posisi tangannya gini Minum Boleh gak minum berdiri? Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri Itu air zam-zam Dan saya tahu Ibu-ibu jamaah umroh Yang Indonesia Kalau di depan kaabah Biasanya dia berdiri Memegang air zam-zam Dia menatap kaabah Mulutnya komat kamit Lalu dimasukin jarinya Itu jamaah kita pak Karena dia faham Air zam-zam itu obat Dari segala penyakit Make upnya Kosmetiknya orang-orang Arab itu pak Jamu mereka itu Mereka makan kambing satu ekor Kambing empat orang aja Gak kolesterol ya pak Karena jamunya ada Air zam-zam Air terbaik di dunia Sampai hari kiamat gak sama ini dengan ini Lalu tadi gak sama Meskipun fungsinya sama Terima kasih telah menonton!